Berikutnya calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik harus direvisi untuk mengembalikan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies dalam dialog terbuka Muhammadiyah menyinggung istilah negeri Wakanda dan Konoha akibat terganggunya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia menegaskan harus mengembalikan kebebasan di negeri ini dengan merevisi undang-undang reformasi dan ITE. Memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Seolah undang-undang yang memlegu kebebasan itu yang akan dirensana untuk direvisi di kedepannya. Jadi Republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan, yaitu kalimat terakhir dalam pembukaan Undang Berdasan 45, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!